Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel guruku Halo, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar Pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas soal Pada halaman 198 Buku Senang Belajar Matematika kelas 6 Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Kita langsung saja Di sini ada soal SI Soal nomor 1 Ini ada 2 Soal A dan B Mari kita bahas bersama Soal nomor 1 bagian A 50 kali dalam kurung 75 dikurangi 45 Dibagi 25 Nah, di sini 50 kali 30 dibagi 25 Di sini 30nya dari mana? Dari 75 dikurangi 45 Jadi lebih didahulkan dulu ya Yang ada di dalam kurung Nah, kemudian di sini ada kali Kemudian ada bagi juga Karena kalinya di depan berarti Kali lebih didahulukan daripada bagi Nah, di sini hasil perkaliannya Ya, adalah 1.500 Kemudian dibagi 25 Hasilnya adalah 60 Jadi jawaban soal yang A itu adalah 60 Kemudian soal B Negatif 20 kali 4 ditambah 8 dibagi dalam kurung negatif 9 Di sini ada kali Ada tambah, ada bagi Berarti dahulukan dulu perkalian Juga bagi ya Nah, hasil perkalian ini adalah negatif 80 Mengapa? Karena di sini salah satu bilangannya adalah negatif Ya Kemudian hasil pembagian ini adalah negatif 0,888 Di sini ada dua tanda positif negatif yang berdekatan Jadi harus diubah ya Menjadi negatif atau menjadi kurang Hasilnya adalah negatif 80 negatif 0,89 Nah, karena bilangan ini negatif semua Berarti angkanya ditambah ya Di sini 80 Ditambah 0,89 89 dari mana? Ini adalah hasil pembulatan dari 0,888 Menjadi 0,89 Nah, karena di sini ada dua angka di belakang koma Jadi ini boleh diberi angka koma 0,0 Untuk menyamakan dengan angka yang di bawahnya Kemudian ditambah Ya, angkanya ditambah 9,8 koma Di sini 0, di sini 8 Nah, jadi hasilnya adalah negatif 80,89 Hitunglah keliling dan luas lingkaran berikut Pada gambar ini perhatikan Ini adalah Yang diarsir Merupakan Daerah yang mempunyai besar 3 per 4 lingkaran Karena kita akan mencari kelilingnya Berarti rumus kelilingnya 3 per 4 Kali V kali D D ini adalah diameter Ditambah 2R Nah, keliling yang ini Ya, yang 3 per 4 ini Ya, 3 per 4 lingkaran ini Kemudian ditambah dengan R ini Ya, ini R-nya ada 2 Jadi 2R atau 2 kali R Sedangkan luasnya Berarti karena di sini 3 per 4 Ditulis 3 per 4 ya 34 kali luas keliling V kali R Pangkat 2 Nah, di sini kan belum ada angkanya ya Jadi, andaikan Di sini diameternya adalah 14 Ya, diameternya dari sini ke sini 14 Berarti R-nya sama dengan 7 kan Maka Kita masukkan di sini Kelilingnya rumusnya 3 per 4 kali V-nya Kita gunakan 22 per 7 Karena Di sini kan kelipat 7 ya Jadi Kemudian kali Diameternya 14 Ditambah 2 Kali R-nya 7 Nah, ini bisa disederhanakan ya 4 dengan 22 Dibagi 2 Ini 2 dibagi 2 Ini 11 Kemudian yang ini dibagi 7 1 Ini dibagi 7 2 Nah, di sini menjadi 3 per 2 ya Kemudian dikali 11 Kali 2 Nah, ini ditambah 14 Ya Di sini boleh 2-nya dicoret Jadi Jadi Seperti ini Lalu kita kalikan terlebih dahulu Ya Hasilnya adalah Di sini 33 ya 33 ditambah 14 Sama dengan 47 Jadi Jadi keliling 3 per 4 lingkaran ini adalah 47 Dari sini Ya Sini Kemudian ke sini Dan Ke sini Selanjutnya Kita akan mencari luasnya Berarti Berarti 3 per 4 Kali V Kali R Pangkat 2 V V nya 22 Per 7 Nah, ininya 7 Pangkat 2 R nya 7 ya 7 pangkat 2 Ini kan 49 Nah Ini bisa disederhanakan Dengan 7 7 dibagi 7 1 49 Dibagi 7 Berarti di sini 7 Nah, ini disederhanakan Dibagi 2 Sama dengan 2 Dibagi 2 11 Jadi 3 per 2 Ini Kali 11 Yang ini Kali 7 Hasilnya adalah Ini hasil kekalian 3 kali 11 Kali 7 Adalah 231 Dibagi 2 Ya Hasilnya 115,5 Nah, sekarang Nomor 2 Perhatikan gambar berikut Ini adalah Gambar Ya, betul sekali Ini adalah Gambar Tabung Tingginya Di sini 20 cm Tentunya Sama ya Dengan yang ini Dan di sini Diameternya Sama dengan Tingginya Hitunglah Volume Dan luas permukaan Bangun ruang Di atas Ya, kita akan Menghitung volume Dan luas permukaan Tabung ini Kita kerjakan Dari volume dulu ya Iya Rumus volume Ini adalah Rumus dasarnya Luas alas Sekali tinggi tabung Karena alasnya Adalah Lingkaran Berarti Menggunakan Rumus Luas Lingkaran Nah, ini adalah Luas Rumus Luas lingkaran Kemudian Ini adalah T Atau Tinggi tabung Nah, V Kita gunakan 3,14 Karena di sini Bukan kelipatan 7 20 Atau R Di sini 10 Di sini 10 Nah, 3,14 Ini bisa Kita buat Pecahan Biasa Jadi 3,14 Per 100 Mengapa Per 100? Karena di sini Ada 2 angka Di belakang Koma Jadi Per 100 Kemudian 10 x 10 100 Ini x 20 Nah, ini 100 Boleh dicoret Ya Dihilangkan Nah, sekarang 3,14 X 20 Hasilnya adalah 6,280 Centimeter Kubik Nah, ini adalah Volumenya Kemudian Kita akan Mencari Luas permukaan Tabung tersebut Tentunya Luas permukaannya Dihitung Dari Luas permukaan Lingkaran Yang bawah ini Kemudian Lingkaran Yang atas Dan Selimut Tabungnya Nah, seperti ini 2 kali alas Ditambah Selimut Selimut Tabung Itu yang ini Nah, ini Alasnya kan Berbentuk Lingkaran Ya Jadi 2 kali V kali R Pangkat 2 ditambah Selimut Tabung Rumusnya V kali D Atau Diameter Kali Tinggi Nah, V Nah, V-nya Kita Rubah menjadi Pecahan Biasa ya 2 kali 314 Per 100 kali R-nya kan 10 10 Pangkat 2 Berarti 100 Ini juga Sama V-nya Kemudian Kali Diameternya 20 Kali Tingginya 20 Ini Ini bisa Kita Sederhanakan Coret Disini Nah, disini Ada 0 2 Disini Juga Coret 0 Ya 2 Nah Sekarang 2 kali 314 Ini hasilnya Yang ini 314 kali 2 kali 2 Ini hasilnya Kemudian Kita Tambahkan Sehingga Luasnya Adalah 1884 cm Per Segi Tentukan Luas permukaan Bangun Berikut Disini Ada Bangun Yang Berupa Kubus Dan Limas Nah Sisinya Atau Rusuknya Adalah 8 cm Ya Nah Luas permukaan Bangun Di Samping Ini Berarti Luas permukaan Kubus Ditambah Luas permukaan Limas Ya Disini 5 kali R Pangkat 2 R ini adalah Rusuk ya Ditambah 4 kali 1 per 2 Kali A Kali T A ini adalah Alas T ini adalah Tinggi Daripada Segitiga ya Ada 4 Segitiga Di 5 sini Ada 4 Segitiga ya Permukaannya Kemudian Disini 5 5 dari mana Disini permukaan Kubus itu ada 5 ya Yang atasnya Tidak dihitung Maka Kita masukkan Angkanya disini Untuk Kubus 5 kali Ya 5 permukaan Kubus ini 5 kali R nya Atau Rusuknya Atau Sisinya Adalah 8 Pangkat 2 Berarti disini 8 pangkat 2 itu Adalah 64 Jadi 5 kali 64 Ya Nah Kita Tulis dulu Disini 5 kali 64 Sekarang Kita akan Menghitung Luas permukaan Limasnya Ya Permukaannya Berupa Segitiga Oke Disini Karena Kita akan Mencari Tingginya Tinggi ini Kan Belum Diketahui Ya Berarti Kita Mencarinya Dengan Melihat Segitiga Ini Nah Ini Tingginya Kita akan Mencari Tinggi Yang Garis Putus Yang berwarna Merah Ini ya Tingginya Akan Akan Kita Cari Nah Berarti Kita akan Menggunakan Segitiga Siku-siku Ini ya Jadi Yang Disini Nah Ini Kan Bentuknya Seperti Ini Ya Oke Nah Ini Tingginya Tinggi Yang Ini ya Yang Garis Putus Ini Kemudian Disini Mengapa 4 Karena Rusuknya 8 Berarti Setengah Dari 8 Itu Adalah 4 Disini 4 Untuk Alasnya Kemudian Disini Garis Miringnya 8 Kemudian Ini adalah Tingginya Yang akan Kita cari Untuk Dimasukkan Ke Rumus Yang ini Berarti Kita Menggunakan Rumus Pitagoras Ya Yaitu T Sama Dengan Akar Dari Garis Miring Ini Ya Dipangkatkan Pangkat 2 Dikurangi Kemudian Ini Ya Alasnya 4 Pangkat 2 Nah Berarti Disini kan 8 Pangkat 2 64 Dikurangi 4 Pangkat 2 16 Nah T Akar Dari 48 Nah Akar Dari 48 Ini Boleh Kita Rubah Menjadi 16 Akar Dari 16 Kali 3 Ini kan Sama Saja Hasilnya 48 Nah Disini Akar Dari 16 Itu kan 4 Akar 3 Nah Kita Masukkan Kesini 4 Kali 1 Per 2 Kali Alas Alasnya Ya Sekarang Alas Yang Ini Berarti Kita Akan Menghitung Permukaan Limas Berarti Alasnya Menggunakan Alas Yang 8 Ini Ya Kali 8 Kemudian Kali Tingginya Tadi Sudah Ketemu 4 Akar 3 Nah Ini Bisa Disederhanakan Duanya Sama Sama Dibagi 2 1 Dibagi 2 2 Maka Disini 2 Kali 2 Kali 8 Kali 4 Akar 3 Nah Disini 2 Kali 8 Kali 4 Sama Dengan 64 Akar 3 Karena Disini Ada Perkalian Yang Mempunyai Bilangan Sama Sama 64 Berarti 64 Boleh Dikeluarkan Ya Jadi 64 Kali Nah Disini Dalam Kurungnya 5 Ditambah Akar 3 Jadi Ini Adalah Luas Permukaan Limasnya Atau Bisa Kita Hitung Akar Akar 3 Ini Dikalkulator Sehingga Menjadi 64 Kali 5 Ditambah Ini Kalau Dikalkulator Akar 3 Yaitu 1 1 7 3 Ya Kemudian Yang Di Dalam Kurung Ini Kita Tambahkan Hasilnya 6 7 3 Dikalikan Dengan 64 Maka Disini Luas Permukaan Kubusnya Menjadi 430 72 cm Persegi Nah Jawabannya Boleh Menggunakan Yang Ini Tanpa Dirubah Akar 3 Atau Menggunakan Yang Ini Yang Sudah Dirubah Akar 3 Selamat Dikkat 3 2 5 6 14 17